Salom, Bapak Ibu dan Sahabat Sumba yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan malam ini, saya membawakan sharing firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius 3, ad 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita lihat sekarang ini, teknologi semakin berkembang. Bahkan, abad ini, teknologi berkembang sedemikian cepatnya. Berkembangnya teknologi akan membawa peradaban baru bagi manusia. Sehingga, segala sesuatunya akan menjadi sangat mudah. Dulu berpergian harus dalam waktu tempuh yang sangat lama. Kini, berpergian lintas penua pun terlihat tercepat. Dulu, untuk beri kabar, maka kita melakukan dengan surat dan harus menunggu waktu berhari-hari untuk mendapat balasan. Kini, kita bisa kirim pesan dengan hitungan detik. Bahkan, bisa bercakap melalui video call saat itu juga. Maka, diciptukannya alat-alat modern membuat hidup lebih mudah dan tidak perlu repot melakukan ini dan itu. Pertanyaan saya, apa yang akan terjadi dengan 10 tahun yang akan datang? Tentu, teknologi akan semakin berkembang. Dan itu berarti, di masa yang akan datang, hidup manusia akan menjadi lebih mudah lagi. Benar demikian, bukan? Sebab itu, sesungguhnya mengherankan jika firman Tuhan menyatakan hal yang sepertinya bertolak belakang dengan kenyataan itu. Bahkan, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bagaimana mungkin, teknologi yang maju membuat masa yang sukar? Jawabannya ada pada ayat kedua. Sebab, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Perhadapan modern memang membuat hidup lebih mudah secara aktivitas. Tapi, tantangan hidup yang kita hadapi, sesungguhnya lebih berat. Kita harus berhadapan dengan orang-orang yang egois. Dan orang yang cinta uang. Artinya, orang-orang ini akan menghalalkan sejarah segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Termasuk, mengherbankan orang lain. Maka tak heran kalau sampai hari ini perang, penindasan, dan konflik tetap saja terjadi. Didukung dengan alat-alat yang makin canggih. Perang dan konflik akan semakin besar. Seperti yang saat ini terjadi di antara dua negara Israel dan Palestina. Itulah yang dimaksud Alkitab tentang keadaan manusia yang semakin sukar di akhir zaman. Marilah kita bersiap sedia sambil menguatkan iman kepada Tuhan Yesus. sebab hanya dengan cara inilah kita bisa bertahan di masa kesukaran. mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus kami bersyukur untuk sharing firman Tuhan malam ini yang mengingatkan kami betapa hari-hari yang akan datang semakin sukar. mulai malam ini bahkan selama hidup kami kami mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam pemeliharaan tangan Tuhan. kami mau berjalan bersama Tuhan kami mau menghidupi firman Tuhan Tuhan mampukan kami untuk bertahan dan melewati masa-masa sulit itu kami yakin dan percaya di masa sulit ada pemeliharaan dan berkat Tuhan buat kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami kami percaya Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Terlebih dari itu Tuhan ampuni kami apabila kami masih meragukan pertolongan Tuhan kami percaya ujian Tuhan masih ada waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin